Laga Big Match Cuitan tersebut membuat Presiden Madrid Florentino Perez merasa geram Ia pun memutuskan untuk memboykot El Clasico akhir pekan ini Hingga saat ini tidak ada lanjutan apapun dari Barcelona mengenai cuitan tersebut Namun pelatih Barcelona Xavi Hernandez tak ingin ada ketegangan yang mempengaruhi El Clasico Xavi menegaskan kedua tim harus menjalani El Clasico dengan fair play saling menghormati dan mengagumi Ia menyadari sebagai mantan pemain yang merasakan panasnya El Clasico di masa lalu tak ingin itu kembali Sementara itu pertandingan ini merupakan El Clasico edisi pertama bagi kedua tim musim ini Sebagai tuan rumah Barcelona sejauh ini masih membanggakan diri sebagai satu-satunya klub La Liga yang belum terkalahkan Dari 10 pertandingan yang dimainkan pasukan Xavi Hernandez berhasil meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang Namun mereka hanya menempati posisi ketiga klasmen dan terpaut 1 poin dari Real Madrid dan Girona Tak hanya itu Barcelona juga harus tampil pincang di El Clasico kali ini Setelah 6 pemain mereka yaitu Pedri, Franky Dion, Robert Lewandowski, Rafinha, Sergio Roberto dan Jules Konde mengalami cadera Meski begitu Barcelona kini dalam kondisi siap tempur dengan para pemain mudanya Barcelona tak henti-hentinya mengorbitkan pemain akademi yang menarik perhatian Mulai dari Pedri, Gavi, Lamin Yamal, Marc Gui hingga Fermin Lopez Tampil memukau bersama dengan tim utama Barcelona Lamin Yamal dianggap sebagai salah satu prospek terbaik lama siya masuk kategori pertama Bahkan sejak awal musim 2022-2023 Ia sudah diajak oleh manajer Barcelona senior Xavi Hernandez Untuk berlatih bersama dengan squad utama Sejak debut pada 23 April lalu Sejauh ini ia sudah tampil di 4 laga Liga Spanyol Dimana 3 diantaranya sebagai starter Dan seperti yang kita tahu Yamal juga memecahkan rekor sebagai pemain dengan usia menjadi penghuni starting 11 terbelia Barcelona Meski karirnya masih seumur jagung Namun federasi sepak bola Spanyol dan timnasnya Membuat langkah berani dengan memanggil Yamal untuk ikut dalam pemusatan latihan pada September 2023 ini Tampil sebagai pengganti kontra Georgia untuk kualifikasi Euro 2024 Ia justru mencetak 1 gol hingga mengejutkan banyak orang Alhasil, 3 rekor sekaligus berhasil ia pecahkan seperti pemain termuda Spanyol Pencetak gol termuda Spanyol dan pencetak gol termuda dalam sejarah kualifikasi Euro Apabila Barcelona dan Spanyol bisa menempa potensinya dengan maksimal Bukan tidak mungkin Di masa depan Lamin Yamal akan menjadi pemain yang lebih besar ketimbang Lionel Messi Sementara itu untuk Mark Diu, remaja 17 tahun itu keluar sebagai pahlawan Barcelona saat melawan Atletic Bilbao pekan lalu Masuk di menit ke-79, Mark Diu yang main di laga debutnya hanya butuh 30 detik untuk mencetak gol kemenangan El Barca Dan Fermin Lopez menjadi pencetak gol saat Barcelona menang 2-1 atas Saktar Donetsk Di pertandingan fase grup Liga Champions Rabu kemarin Di sisi lain, El Madrid saat ini masih menjadi pemuncak klasmen La Liga dengan catatan 25 poin Hasil dari 8 kali menang 1 seri dan sekali kalah Satu-satunya hasil imbang yang didapatkan El Real musim ini Didapat saat bertemu Sevilla dan bertemu dengan mantan pemainnya Sergio Ramos Dalam pertandingan yang ketat itu, El Real dipaksa bermain imbang 1-1 Setelah gol bunuh diri David Alba dibalas sundulan Dani Carvajal Setelah berhasil imbang, kepercayaan diri anak Asuk Carlo Ancelotti Kini telah kembali meningkat usai mereka meraih kemenangan 2-1 atas Braga di ajang Liga Champions El Classico akhir pekan ini juga menjadi yang pertama bagi bintang baru Real Madrid Jude Bellingham Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer mencapai 103 juta euro Pemain tim Nas Inggris itu mampu tampil di luar ekspektasi pelatih Bellingham yang sejatinya merupakan seorang gelandang Tak henti-hentinya mencetak gol untuk Real Madrid di musim ini Tercatat, pemain Borussia 20 tahun itu telah mencetak 11 gol dalam 12 laga bersama dengan El Real Sempat diragukan tampil setelah mengalami cadera saat pertandingan melawan Braga Kini Bellingham dipastikan akan tampil di El Classico pertamanya Sang gelandang memastikan bahwa kondisinya fit untuk memainkan pertandingan krusial tersebut di akhir pekan nanti Selain Bellingham, Real Madrid juga memiliki sosok seperti Rodrigo Gues dan juga Vinicius Junior Vinicius Junior berpotensi menjadi ancaman bagi Blaugrana Usai mengemas 3 gol dan 3 asis di semua kompetisi musim ini Statistik pemain Borussia 23 tahun itu hanya kalah dari si anak baru Jude Bellingham Tak hanya sekedar mencetak dan mengkreasikan gol Vinicius Junior juga memungkinkan memberikan tantangan lain bagi Barcelona Vinicius rap menunjukkan gaya bermain provokatif yang tidak jarang memancing emosi lawan Salah satu contohnya, saat Real Madrid mengalahkan Braga 2-1 di Liga Champions Vinicius melakukan trik step-over di tengah lapangan Tak sedikit yang menganggap, Vinicius sedang memprovokasi lawan Bahkan, bos Braga mengaku kesal dengan aksi si pemain Real Madrid sendiri menghadapi Barcelona dengan kekuatan hampir penuh Hanya dua pemain mereka yang cedera di laga kali ini Kedua pemain tersebut adalah Eder Militao dan Thibaut Courtois Sama-sama sedang dalam top performa, duel antara Barcelona dan Real Madrid diprediksi akan berjalan dengan sengit Apalagi, ada beberapa pemain yang baru pertama kali merasakan laga paling bergengsi La Liga tersebut Sebagai tuan rumah, Xavi Hernandez tentu akan mengincar poin penuh demi merebut puncak klasmen dari El Real Meski harus dipusingkan dengan beberapa pemain yang cedera Namun dengan kecerdasannya, Xavi mampu meracik sekuat yang tak kalah hebat di musim ini Mengandalkan formasi 4-3-3, Marc-Andre Terstegen masih akan menjadi andalan di bawah Mister Gawang Barcelona Kemudian di posisi back kanan, ada Joao Cancelo yang bisa diandalkan dengan kecepatan yang dimilikinya Sementara itu untuk posisi back kiri, Xavi akan menurunkan Marcos Alonso yang juga sering naik untuk membantu serangan Sementara dua back tengah, ada Ronald Araujo yang berduet dengan Inigo Martinez Beralih ke posisi tengah, Xavi Hernandez akan mengandalkan Fermin Lopez, Oriol Romeo dan Ilkay Gundogan Sementara trio lini depan akan diisi oleh Joao Felix, Ferran Torres dan Lamin Yamal Di sisi lain, Real Madrid yang datang dengan sekuat nyaris lengkap Tentu tidak akan menyerahkan puncak klasmen begitu saja kepada Barcelona Dinah Kodai pelatih kaya pengalaman seperti Carlo Ancelotti Real Madrid berambisi mencuri poin dari markasang rival Dengan mengandalkan formasi 4-3-1-2, Carlo Ancelotti mengkombinasikan antara pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dengan pemain senior yang kaya pengalaman seperti Luka Modric Absennya Thibaut Courtois membuat Ancelotti mempercayakan gawang Madrid kepada Kepa Ariza Balaga Kiper pinjaman dari Chelsea itu akan dikawal empat back yaitu Fran Garcia di sisi kiri dan Dani Carvajal di sisi kanan Sementara dua back tengah akan diisi oleh Nacho dan Antonio Rudiger Beralih ke lini tengah ada trio Kamavinga, Modric dan Valverde Sementara itu Jude Bellingham diberi keleluasaan sebagai pemain yang beroperasi di belakang striker Untuk dua penyerang di depan, Ancelotti tentu akan mengandalkan duet Vinicius Junior dan Rodrigo Selain pemain di atas, El Real juga masih memiliki nama-nama top seperti Lucas Vazquez, Aurelien Suemeni, Toni Kroos hingga Abraham Dias Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!